Hola amigos parantos kumahadamangos Di video kali ini gak yakin movie akan membawakan alur cerita dari sebuah dong hua berjudul Heibai Wusang Atau yang dalam judul bahasa inggrisnya adalah Black and White Warrior Dong hua ini bercerita tentang kakak beradik yang bekerja sebagai dewa kematian Bagaimana keseruan ceritanya? Yuk kita langsung aja Tapi sebelum mulai harap cek dulu kuota kalian Kalau sekarang bisa numpangin video tetangga Film dimulai dengan terbangunnya karakter utama kita yang bernama Shiohei Shiohei lalu panik karena katanya ia sudah terlambat dan membangunkan adiknya yang bernama Shiobai Mereka berlari dengan cepat menuju suatu tempat sambil Shiohei berkata jika guru Yama pasti akan memarahi mereka Shin lalu berpindah ke istana Yama yang dipanggil dengan nama Tuan Bao Tuan Bao marah-marah karena Shiohei dan Shiobai selalu terlambat datang dalam bekerja Bahkan dia juga berkata jika dirinya akan memecat dua kakak beradik tersebut Shiobai dan Shiohei pun akhirnya sampai disana Yama langsung menanyakan soal pekerjaan mereka Dan keduanya serempak menjawab jika mereka belum menyelesaikan tugas apapun Membuat Yama semakin marah pada keduanya Jadi si Shiobai dan Shiohei ini bekerja sebagai Black and White Warrior Atau gampangnya kita sebut sebagai Malaikat Maut aja ya Tugas dari Malaikat Maut bukan hanya mencabut nyawa manusia Tapi juga menjaga keseimbangan dengan berburu roh-roh jahat yang mengacau di dunia manusia guys Yama yang sangat marah lalu memberikan keduanya tugas berburu roh di dunia manusia Mereka pun bergegas menuju kapal besar yang menuju dunia manusia Karena terburu-buru tanpa sengaja Shiobai menabrak Black and White Warrior lain yang adalah seorang pria bertopeng Seorang wanita yang bernama Lusu lalu menenangkan pria itu yang kata Shiobai si Lusu ini adalah Black and White Warrior terkuat saat ini Mendengar itu Shiohei pun berkata jika suatu hari mereka berdualah yang akan menjadi Black and White Warrior terkuat Shin lalu berpindah pada seorang anak yang sedang memukul para preman yang memalaknya Ia bisa mengalahkan semua preman hanya seorang diri Ternyata anak itu sedang kerasukan roh jahat yang menjadi target dari Shiobai dan juga Shiohei Roh jahat itu langsung menunjukkan kekuatannya Membuat Shiohei dan Shiobai malah ketakutan dan melarikan diri dari sana Tapi si roh jahat terus mengejar mereka berdua dan kemudian keluar dari tubuh anak lelaki tersebut Ketiganya lalu bertarung di atap sebuah gedung Mereka berdua pun kewalahan bahkan Shiobai dibuat tak sadarkan diri oleh si roh jahat Beruntung Lusu lalu datang ke sana dan bertarung dengan roh jahat tersebut Akhirnya Lusu bisa mengalahkan roh jahat itu dan mengubahnya menjadi sebuah bola kecil Dan lalu ia pun meninggalkan Shiohei dan Shiobai tanpa mengatakan sepatah kata pun Keduanya lalu kembali dimarahi oleh Tuan Bao karena lagi-lagi gagal menyelesaikan tugas mereka Tak lama seorang bernama Guru Zong yang adalah orang tua angkat Shiohei dan Shiobai datang ke hadapan Tuan Bao Asisten Tuan Bao yang bernama Nonasa lalu bertanya ada perlu apa Guru Zong datang menemui Tuan Bao Sebelum Guru Zong bercerita, Tuan Bao pun menyuruh Nonasa untuk kembali memberikan misi pada Shiohei dan juga Shiobai Setelah kedua anak itu pergi, Guru Zong lalu memberikan kabar kalau sebuah segel yang bernama segel Tianqi akan segera pecah Kembali pada Shiohei dan Shiobai yang mendapat tugas untuk mencabut nyawa seorang pembuat komik yang tidak terkenal Tak lama ada seseorang yang datang ke tempat tinggal si Mangaka yang adalah tetangganya yaitu seorang gadis bernama Shio Xia Si Mangaka tampak menyukai Shio Xia yang baik hati Bahkan hari itu Shio Xia datang hanya untuk menyemangati dan memberikan makanan pada sang Mangaka Setelah Shio Xia pergi, Shiohei bilang mereka harus segera menjalankan tugasnya Dan ternyata para pencabut nyawa ini selalu membuat targetnya meninggal dengan cara yang wajar Dan kebanyakan dari mereka membuat para target kecelakaan hingga tewas Shiohei dan Shiobai lalu keluar apartemen untuk mencari pot bunga yang akan mereka gunakan untuk membunuh targetnya Dan kemudian mereka berdua pun melihat si Mangaka pergi menggunakan taksi meninggalkan apartemennya itu Sementara di bawah danau terlihat jika segel Tianqi yang dimaksud guru Zhong tadi mulai mengalami keretakan Kembali pada si Mangaka yang kemudian mulai didekati oleh Shiohei yang berpura-pura menjadi seorang pengemis Ia yang tak punya uang lalu memberi Shiohei uang koin 2 dolar Membuat Shiohei marah-marah dan bilang untuk apa uang dengan jumlah sekecil itu Mangaka yang baik hati lalu memberi Shiohei roti makan siangnya dan meninggalkan roti tersebut bersama uang koin tadi Sesampainya di kantor editor untuk memberikan komik buatannya Si editor malah menghina komik buatan sang Mangaka Dan menyebutnya sebagai komik yang telah ketinggalan jaman Si Mangaka bercerita jika 10 tahun ini ia selalu bekerja keras Dan hanya membuat komik yang ia suka saja tanpa mengikuti tren yang sedang berjalan Editor yang kejam lalu berkata jika ia menjadi si Mangaka Lebih baik dirinya melompat dari atas gedung aja Dan ternyata sang editor sedang dirasuki Shiohei untuk membuat sang Mangaka frustasi dan kemudian bunuh diri Bener aja si Mangaka pun lalu pergi ke atap gedung untuk bunuh diri Tapi ia sempat ragu karena memikirkan Shiocia yang selalu peduli kepadanya Hingga tak lama ia melihat Shiocia yang sedang bermesraan dengan seorang pria melintas di bawah gedung tersebut Yang ternyata itu hanyalah ilusi yang dibuat oleh Shiohei Shiohei sebenarnya sempat galau karena kebaikan hati sang Mangaka membuatnya tak tega untuk membunuh pria tersebut Saat si Mangaka melompat, Shiohei memandangi roti pemberiannya dan akhirnya ia bersama Shiobai memutuskan untuk menyelamatkan pria itu Seketika penduduk menjadi heboh karena si Mangaka tidak mati setelah terjatuh dari gedung setinggi itu Sang editor yang udah sadar lalu menemui si Mangaka karena telah membaca komik buatannya Ia tertarik dan memutuskan untuk bekerjasama dengan sang Mangaka sampai-sampai si editor akan langsung memberikan kontrak untuknya Sementara Shiobai dan Shiohei lalu menangis karena lagi-lagi misi mereka telah gagal Sin kemudian berpindah ke bawah danau dimana para pasukan Yama mengamati keretakan segel Tianqi yang semakin membesar Sementara pria bertopeng yang ditabrak Shiobai tadi yang adalah rekan lusuh sedang berlatih dengan sebuah robot level kesulitan neraka Pria itu awalnya kesulitan dan bahkan dibuat terpental tapi kemudian ia bangkit dan bisa menghancurkan robot tersebut hanya dalam satu kali serangan saja Saat si pria berlatih si lusuh juga ada di sana dan hanya menonton sambil meminum minuman keras Pria itu menyuruh lusuh berlatih juga Tapi lusuh yang emang kuat bilang ia cuma perlu makan dan bermain aja Tak lama ada seorang bawahan Yama melapor tentang pecahnya segel Tianqi dan bukan hanya itu Ternyata Shiohei yang tadi gagal menyelesaikan misinya kemudian mendapat misi lain di dekat segel tersebut Dan malah saat ini ia terjebak di dalam segel Shiohei yang tersadar sudah ada di sebuah tempat aneh yang bahkan ia sendiri tak tahu sedang berada di mana Yang ia ingat ia dan Shiobai mendapat misi mendadak dari Nonasha untuk mencabut nyawa seorang kakek ilmuwan di sebuah kapal selam Kakek itu yang udah sekarat meminta Shiohei membawanya melihat pemandangan di dekat segel Tianqi berada Tapi Shiohei malah ditelan oleh seekor ikan besar sementara Shiobai bisa melarikan diri berkat kapsul penyelamat Di atas kapal guru Zong memarahi Shiobai karena kakaknya telah hilang di bawah danau Seorang pria bernama Bailong lalu menenangkan Shiobai yang katanya tak usah khawatir karena semua tim pemburu roh udah sampai di sana Shiobai pun bertanya tentang segel Tianqi yang membuat para pemburu roh panik Bailong lalu menjelaskan kalau dulu guru Zong udah mengalahkan 100 hantu paling kejam dan mengurung mereka dalam segel tersebut Tak lama segel pun akhirnya rusak sepenuhnya Sementara Shiohei yang terus menyusuri tempatnya berada frustasi karena ia gak bisa menemukan jalan keluar hingga kemudian ia mendengar suara seseorang Dan menuju asal suara tersebut Shiobai lalu menemukan sebuah patung dan ternyata ada orang lain di sana Pria itu bilang jika ia telah terkurung selama 1000 tahun Kembali ke permukaan guru Zong yang melihat para hantu mulai terlepas Menyuruh Bailong untuk mengutus semua pemburu roh menuju segel Tianqi Hingga tak lama muncul sesosok hantu berukuran raksasa yang kata guru Zong ia salah satu dari 100 hantu Kembali pada Shiohei yang berbincang dengan pria misterius tadi Pria itu bilang jika Shiohei udah kembali ke rumah Shiohei pun bingung dengan kata-kata pria tersebut Dan ia kemudian bilang jika ingatan Shiohei semakin buruk Atau emang para pemburu roh udah melakukan sesuatu pada Shiohei yang membuatnya lupa masa lalu Pria itu lalu mengikat Shiohei dengan rantai dan menunjukkan roh-roh yang terpenjara di sana juga Hingga kemudian ia berkata sesuatu yang mengejutkan Karena ia bilang jika Shiohei adalah salah satu dari mereka Sementara di permukaan hantu raksasa yang marah pada guru Zong karena emang ialah orang yang sudah mengurung 100 hantu mulai menyerang Tapi tanpa diduga si guru Zong ternyata super OP karena hanya dengan satu ludahan aja ia bisa menghancurkan hantu tersebut Guru Zong lalu berniat turun langsung untuk menyelamatkan Shiohei Sementara Bailong diminta untuk menyiapkan sebuah senjata yang bernama Ginko Kenon Kembali ke Shiohei yang gak percaya sama kata-kata si pria misterius Ia pun akhirnya bisa membebaskan diri dari ikatan rantainya Si pria misterius selalu menyerap banyak roh yang ada di sana untuk menambah kekuatannya Sambil terus berkata kalau Shiohei adalah kawannya dan part 1 pun selesai Oke karena videonya udah habis gue ega undur-undur dan gak yakin movie pamit